Seru ini, Waketum Demokrat melawan balik usai dilaporkan lakukan pemukulan karyawan resto. Kita harus lanjutkan perkara ini. Saudara korban, Ricardo, menghampiri saudara terlapor dan rombongannya dan menyampaikan bahwa tempat tersebut sudah direservasi. Presiden buruk, menurut saya pilah dua rohan di pejabat publik, itu dilakukan dengan cara yang beradab. Beni Kaharman, Waketum Partai Demokrat dilaporkan mengalami kasus serius setelah diduga menampar seorang karyawan restoran saat berada di Labuan Bajo. Menurut lansiran media online yang saya baca, Beni Kaharman kabarnya nggak terima karena mendadak diminta oleh karyawan restoran untuk pindah tempat duduk. Karena meja yang ditempati Beni bersama keluarga sudah dipesan. Pihak restoran mengaku sudah menyiapkan tempat yang sama untuk Beni dan keluarga, tapi nampaknya Beni nggak terima. Akhirnya terjadilah aksi kekerasan itu yang kabarnya disertai juga lontaran perkataan yang tidak enak untuk didengarkan. RJ, inisial karyawan yang mengalami trauma karena perbuatannya diduga, dilakukan Beni. Lantas melaporkan pemukulan tersebut ke Polres Manggare Barat, Kamis 26 Mei, didampingi oleh kuasa hukumnya. Tahu dirinya dilaporkan, Beni juga mengeluarkan cerita versi dirinya sebagai klarifikasi. Kabarnya nih, keluarga Beni awalnya sudah dipersilakan masuk ke ruangan VIP oleh karyawan restoran, tapi kemudian sekitar 15 menit diminta berpindah meja karena ternyata ada yang sudah memesan meja itu. Masih menurut versi Beni, kabarnya pihak resto menerima semacam late call untuk pesanan meja itu yang membuat dirinya dan keluarga merasa mengalami pengusiran karena sudah lebih dulu duduk di sana. Beni juga kabarnya siap melaporkan balik pihak restoran karena diduga telah memberikan informasi tak benar mengenai dirinya. Juga karena dirinya dikabarkan melakukan penamparan sebanyak 3 kali. Menurut Beni, itu berita bohong karena dirinya tidak menampar. Kata Beni, manajer My Jengo, nama restorannya dimaksud dalam pemberitaan, juga menyebarkan berita bohong kepada masyarakat bahwa saya melakukan kekerasan berkali-kali atau menampar 3 kali terhadap karyawan resto My Jengo. Kata Beni berapi-api, kemudian Beni bahkan balik bertanya, kekerasan apa yang saya lakukan? Bukankah pihak manajer resto My Jengo sebenarnya telah melakukan kekerasan perlakuan terhadap kami? Karena mendapatkan perlakuan diskriminatif. Apa karena saya hitam kah? Atau karena saya pakai baju kaos? Atau karena saya pakai celana pendek? Atau karena saya pakai sendal? Itu yang saya mau sampaikan kemarin. Kami sampaikan bahwa hingga hari ini, MKD di PRD belum menerima laporan terkait masalah tersebut. Kami baru menerima informasi dari kedua belah pihak melalui media masa. MKD berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena kalau kami baca berita, sepertinya ini diawali masalah miskomunikasi. Kita berharap betul bahwa kekuasaan atau kuasa yang ada pada anggota DPR tidak kemudian bisa memengaruhi proses hukum yang sedang ditempuh oleh pendekat hukum di sana. Karena kita berharap betul pendekat hukum harus bisa terbebas dari segala upaya tekanan yang mungkin akan diterima. Sementara, pihak MKD di DPR RI ketika ditanya memberikan tanggapan lewat Habibur Rahman bahwa peristiwa ini hanyalah miskomunikasi dan semoga dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja. Nah, membaca berita model begini, biasanya setiap pihak akan kekeh dengan opini dari versinya masing-masing. Di bawahnya kasus ini ke pihak yang berwajib juga tidak menjamin akan selesai dengan mudah, meski biasanya akan didorong penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dulu. Apalagi ini menyangkut seseorang anggota parlemen DPR yang terkadang belajar dari kasus-kasus lain yang pernah terjadi, memiliki sisi egocentris yang luar biasa. Perlakuan yang dianggap tidak menyenangkan sedikit saja bisa membuat urusan menjadi panjang. Akan tetapi kita juga berharap pihak pelapor tidak menyerah begitu saja kalau mereka punya bukti rekaman CCTV yang dapat dipakai sebagai dasar pelaporan dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh karyawan berinisial RJ tadi. Soal pengakuan Benny, saya pribadi cenderung agak meragukan kebenarannya, meski tetap ada kemungkinan bahwa ceritanya mungkin ada benarnya. Tapi urusan meminta agar tamu pindah meja atau pindah ruangan, bahkan menelak kehadiran tamu sekalipun sekiranya kondisi resto sudah penuh, hal itu kan biasa terjadi dalam dunia perkulineran semacam itu. Apakah hanya karena tamunya seorang pejabat penting misalnya? Apakah maka tidak bisa diminta pindah meja atau kalau terpaksa disuruh pindah perlu memberikan kompensasi tertentu agar tak dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan? Lah kok enak! Akhirnya semua kembali kepada pihak yang bertikai, juga kejelian dan keberanian dari pihak terlapor, serta tentunya profesionalisme polisi untuk mengurus perkara sulit ini. Sulit karena melibatkan seorang pejabat negara dengan ego yang tak jarang seperti menyundul langit. Membaca dan menilai kasus ini, saya agak berharap sosok pengusaha resto atau pemilik yang dihadapi oleh Benny adalah sosok yang berpengaruh dengan banyak koneksi juga, tak hanya di labuan baju tapi juga hingga skala nasional, supaya kalau beneran akan dibikin ramai alias diperkarakan hingga ke pengadilan, ibarat tinju dengan lawan tanding yang sepadan sama-sama kelas berat. Dan sosok yang saya harap berpengaruh itu akan menganggap bahwa kasus ini sudah berubah menjadi kasus yang membawa nama baiknya dan restoran My Jengo tak sekedar pertarungan karyawan resto biasa melawan anggota parlemen yang katanya terhormat itu. Itu baru akan seru kan ya? Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.